Intro Gedung baru Polda Sulbar yang terletak di jalan Aibtu Nurman Kalubibing Mamuju, Kabupaten Mamuju diresmikan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Dalam acara tersebut, Kapolri didampingi oleh petinggi Polri lainnya seperti Baharkam, Aslok, Kadif Propam, Kadif Kum, Kapolda Sulsel, Kapolda Gorontalo, Wakapolda NTB, dan rombongan lainnya. Turut hadir dalam peresmian Polda Sulbar antara lain Menpan, Gubernur Sulbar, Raja Mamuju, Raja Balanipa, Kasdam IX Hasanuddin, dan Rem 142 Tatak, Kabinda Sulbar, Kepala BNNP Sulbar, Lantamal Enam, Mantan Gubernur Sulbar, Ulama, dan Pejabat Pemda setempat. Kapolri dan rombongan disambut dengan tarian adat dan pengalungan bunga serta jajar kehormatan dari para serikan di Polda Sulbar sebagai bentuk penghargaan dan ucapan selamat datang. Memasuki acara inti peresmian gedung Mapolda, Kapolda Sulbar, Brick Jenpol Baharudin Jafar dalam sambutannya menyebutkan bahwa pada momen yang berbahagia ini perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari semua pihak. Khususnya para pendahulu kami dari Kapolda Sulbar pertama, Brick Jenpol Lukman Wahyu Haryanto, dan Kapolda Sulbar kedua, Irjen Pol Purnawirawan Nandang serta Pejabat Utama Polda Sulbar lainnya. Menyelesaikan hal-hal yang kecil, terutama Bapak Bupati Mamuju juga sejak awal sudah terlibat langsung untuk menentukan tempat dan dukungannya. Kalau beliau kami ajak langsung Pak, kami ajak langsung lihat ini yang mesti dibantu. Pak Bupati Mamuju langsung memberikan bantuannya. Terima kasih. Ini semua dengan harapan Polda Sulbar tampil maksimal dan mampu tampil sebagai polisi yang profesional, modern, dan terpercaya. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri beserta Menpan RB juga turut memberikan sambutan. Persetujuan beliau, beliau carikan, dan akhirnya beliau sampaikan Pak, gimana kalau di tempat ini yang ditunjukkan sekarang ini. Saya sampaikan begitu lihat, ah ini pas. Ini cocoklah. Jadi insya Allah, insya Allah tempat ini mudah-mudahan diruduh di Allah SWT. Memang dari tempat ini, saya kira kita bisa melihat agak jauh dari kota, tapi nggak terlalu jauh juga. Saya terima kasih Pak Nang, Bapak telah menyiapkan Makpolda sementara di sana, yang cukup nyaman juga di tengah kota. Di samping itu, Kapolri juga turut berduka cita atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah atas bencana yang menimpa. Dari Sulawesi Barat, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!